Halo Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel youtube saya Adry Official Nah di video kali ini saya akan memberikan video tutorial buat kalian semua yaitu cara mengerjakan soal matematika dengan mudah tanpa harus repot-repot kalian mengerjainnya Nah jadi kalian tinggal foto dan jawabannya akan langsung muncul di hp kalian Bagaimana caranya? Kalian simak saja video berikut ini Sebelum kita mulai tutorialnya, saya ingin ingatkan kepada kalian agar kalian mendownload terlebih dahulu aplikasinya dan disini kita menggunakan aplikasi Kanda Kenapa saya menggunakan aplikasi ini? Karena aplikasi ini memang sangat-sangat terbukti sekali ya Apa dibilang? Bisa dibilang ya mudah lah ya Beda dengan aplikasi-aplikasi lainnya Jadi soal yang diberikan itu berserta dengan penjelasannya dan penjelasan yang diberikan sesuai dengan pemikiran kita lah ya bukan penjelasan-penjelasan yang rewet atau rumit ya Nah jadi kalian download aja Jika sudah kalian download, kalian buka aplikasinya Maaf ya Oke kalian buka aja aplikasi Kandanya Nah untuk tampilan awal nanti akan muncul pilihan SD, SMP, dan SMA Nah maksud dari itu kalian harus pilih terlebih dahulu ya Pilih menu ketiga menu itu kalian berada di tingkatan mana Misalnya kalian SMA kelas 3, maka kalian pilih SMA tingkat 12 Jangan asal pilih ya, karena nanti soal itu harus menyesuaikan dengan tingkatan kalian Oke, jika sudah kalian pilih disini saya akan menjelasin ya Selanjutnya saya akan jelaskan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini Nah, jadi ini adalah tampilan menu awalnya Seperti ini Oke Selain itu juga ini ada event-event ya Ada kalkulator, ada timer, keanggotaan, dan misi Misi ini kalian bisa gunakan untuk mendapatkan poin-poin Dan poin itu nanti bisa kalian tukarkan Saya kurang tahu ya Untuk apa poin ini Nanti kalian bisa cek sendiri ya Kita nggak bahas soal koin, tapi kita bahas soal cara kerjanya Nah, di bagian ini kalian bisa lihat ada 4 fitur Dan ini pencarian Pencarian ini maksudnya yang kalian gunakan untuk memotos soal-soal Kemudian akan muncul jawabannya Nah, jawabannya itu akan muncul Kadang itu biasanya soal ya Macam gini Kalian bisa lihat Ini adalah soal saya Soal hujian saya Waktu semester genap Kelas 12 Dan saya sudah tamat ya Alhamdulillah Nah, jadi Dia akan muncul Jawabannya nanti akan muncul Soal yang sama Dengan jawaban Yang sudah ada Dan kemudian dijelaskan oleh Pihak aplikasinya Nah, jadi seperti itu Kemudian yang ini Ini adalah penjelasan rumus Misalnya kalian nggak tahu rumus Ataupun Ya, saya kurang tahu ya apa ini gunanya Mungkin penjabaran lebih jelasnya Soal suatu rumus ya Kemudian yang ketiga ini Ada bagian tanya jawab Kalian bisa bertanya langsung pada gurunya Agar kalian lebih paham Nah, ini penjelasan bahasa ya Jadi misalnya kalian nggak tahu Kan ada mungkin bahasa matematika yang kalian nggak paham Kalian bisa menggunakan fitur yang ini Nah, jadi selanjutnya Jika kalian males moto nih ya Atau mungkin foto Atau mungkin kertasnya nggak ada Atau entah tulisan kalian jelek atau apa ya Kalian bisa melalui foto Kalian bisa foto dari mana aja Misalnya kalian simpan foto soal itu di galeri Kalian tinggal tap ini Sudut kiri atas ini Disini ya, kalian tap aja Nah, nanti kalian pilih foto yang ingin kalian gunakan Oke, selanjutnya Di bagian kiri ini Yang ini Nah, ini adalah guru-guru yang bisa kalian tanya-tanyai Untuk kalian guna Yang untuk kalian Tanya ya, dibilang ya Agar bisa membantu kalian menjawab soal-soal Nah, dan ini adalah bagian profile kalian Oke, saya nggak jelasin ini secara detail ya Kita bahas soal cara menjawabnya aja Nah, jadi cara kerjanya disini Kita gunain fitur yang pertama ini aja ya Kalian foto aja soalnya Ini saya foto terlebih dahulu ya Usahakan Jangan ada bayangan ya Usahakan dia harus jelas Jangan sampai Mengganggu Kualitas gambar yang kalian foto Nah, jika sudah kalian foto Maka kalian tinggal pilih aja soal yang ingin kalian jawab Harus satu soal ya Jangan sekali semua Karena nanti Nggak bisa Jika sudah kalian pilih Kalian tinggal centang aja Tab centang Tunggu sebentar Dan jawabannya nanti akan muncul Oke, ini adalah jawabannya Nah, kalian bisa lihat disini ya Ada soalnya Dan disini jawabannya adalah C Oke, teman-teman Nah, C dia C Beserta penjelasannya nih Kalian bisa Apa namanya ya Bisa salin juga nih ya Langsung Dan ada penjelasan yang lain Ada 5 penjelasan Misalnya kalian lihat Oh, 6 ya 6 Oke, jadi seperti itu dia tadi Cara kerjanya Sangat mudah sekali Dan Ada juga penjelasannya Beda banget ya bukan Dengan aplikasi-aplikasi lainnya Jadi Buat kalian yang Mau coba Kalian tinggal download aja Oke, sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Buat kalian semua Kalau kalian masih belum paham Kalian bisa komen aja di bawah Dan Untuk Tutorial-tutorial selanjutnya Kalian bisa subscribe channel youtube saya Agar kalian tahu Kapan saya upload Dan Saya akan terus bagi video-video bermanfaat Buat kalian semua Oke, saya Dikuruski Sampai jumpa Bye-bye